Kitab Yeremia, Pasal 6 Musuh mengepung Yerusalem Hai orang Benyamin, larilah menyelamatkan dirimu. Keluarlah dari kota Yerusalem. Tiuplah trompet perang di kota Tekoa. Kibarkanlah tanda bahaya di kota Bet Kerem. Lakukanlah itu, sebab bencana akan datang dari utara. Kebinasaan yang ngeri akan datang kepadamu. Hai Putri Sion, engkau bagaikan padang rumput yang indah, tetapi aku akan membinasakan engkau. Para gembala akan mengepungmu bersama dengan kawanan dombanya. Mereka akan mendirikan kemahnya di sekelilingmu, dan setiap orang membiarkan dombanya makan rumput. Bersiaplah berperang melawan Yerusalem. Bangkitlah, kita akan menyerang kota itu pada tengah hari. Tetapi sayang, sudah terlambat, bayang-bayang senja telah memanjang. Bangkitlah, kita akan menyerang pada malam hari. Mari kita membinasakan kubu-kubu yang kuat di sekeliling Yerusalem. Inilah yang dikatakan Tuhan yang Maha Kuasa. Tebanglah pohon di sekeliling Yerusalem, dan bangun tempat penyerbuan atas kota itu. Kota itu harus dihukum. Dalam kota itu tidak ada lagi kecuali penindasan. Sebuah sumur menampung air yang segar. Demikianlah Yerusalem menyimpan kejahatannya. Aku mendengar kekerasan dan aniaya di dalamnya sepanjang masa. Aku melihat penderitaan dan penyakit di Yerusalem sepanjang masa. Hai Yerusalem, dengarlah peringatan itu. Jika tidak aku akan meninggalkan kamu. Aku membuat tanahmu menjadi padang gurun yang tandus. Tidak ada orang yang dapat tinggal di sana. Inilah perkataan Tuhan yang Maha Kuasa. Kumpulkanlah orang-orang Israel yang masih tersisa di negerinya. Kumpulkanlah mereka seperti memungut buah anggur yang terakhir. Periksalah setiap pokok anggur seperti yang dilakukan oleh pematik buah anggur. Kepada siapakah aku akan berbicara? Siapakah yang akan kuperingati? Siapa yang mendengarkan aku? Orang Israel telah menutup kupingnya. Jadi mereka tidak mampu mendengar peringatanku. Mereka tidak suka akan ajaran Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkan pesannya. Aku penuh dengan murka Tuhan. Aku sudah letih menahannya. Curahkanlah murka Tuhan kepada anak-anak yang bermain-main di jalanan dan kepada tentara yang muda. Kumpulkanlah juga mereka. Orang bersama istrinya akan ditawan. Demikian juga orang yang lanjut usia. Rumah-rumah mereka akan diberikan kepada orang lain. Ladang dan istri mereka diberikan kepada orang lain. Aku akan mengangkat tanganku serta menghukum orang Yehuda. Demikianlah firman Tuhan. Semua orang Israel menghendaki semakin banyak uang. Semua orang. Mulai dari orang biasa sampai kepada orang yang paling penting sama saja. Semua orang. Dari nabi-nabi hingga imam-imam mengatakan dusta. Mereka seharusnya merawat luka-luka umatku yang tersisa. Tetapi mereka merawatnya seakan-akan luka itu hanya sedikit saja. Mereka berkata, semuanya baik, segala sesuatu beres. Padahal tidak semuanya baik. Tuhan telah mengatakan itu. Tuhan mengatakan ini. Berdirilah di persimpangan jalan dan periksalah. Tanya di mana jalan lama. Tanya di mana jalan yang baik dan berjalanlah pada jalan itu. Jika kamu melakukannya, kamu menemukan peristirahatanmu. Kamu telah mengatakan, kami tidak mau berjalan pada jalan yang baik. Aku telah memilih para penjaga mengawasimu. Aku berkata kepada mereka, Dengarlah suara trompet perang. Mereka menjawab, kami tidak akan mendengarnya. Jadi, dengarlah hai semua bangsa. Perhatikan hai semua penduduk negeri. Hai penghuni bumi, dengarlah ini. Aku membawa bencana kepada orang Yehuda karena semua perbuatan jahat yang direncanakannya dan karena mereka telah mengabaikan pesanku. Mereka tidak mau menaati hukumku. Mengapa kamu membawa kemenyan dari negeri Sheba? Mengapa kamu membawa tebu yang harum baunya dari negeri yang jauh? Kurban bakaranmu tidak membuat aku senang. Kurbanmu tidak menyenangkan aku. Jadi, beginilah perkataan Tuhan. Aku akan membuat masalah terhadap orang Yehuda. Mereka menjadi seperti batu yang membuat orang tersandung. Ayah dan anak akan tersandung atasnya. Teman-teman dan tetangga akan mati. Inilah perkataan Tuhan. Suatu pasukan akan datang dari utara dan suatu bangsa yang besar datang dari tempat-tempat jauh di bumi ini. Para tentara membawa panah dan tombak. Mereka kejam dan tidak berbelas kasihan. Mereka sedemikian berkuasa. Suara mereka seperti gemuruh laut ketika mereka menunggang kuda. Pasukan itu datang siap untuk perang. Mereka datang untuk menyerangmu, Hai Putri Sion. Kami telah mendengar kabar tentang pasukan itu. Kami tidak berdaya karena ketakutan. Kami merasa terjerat oleh kesulitan kami. Kesakitan seperti seorang perempuan yang melahirkan. Jangan pergi ke ladang. Jangan pergi ke jalan-jalan sebab musuh membawa pedang dan bahaya ada di mana-mana. Umatku, pakailah kain kabung dan lumuri dirimu dengan abu. Menangislah dengan sekuat-kuatnya karena orang yang mati. Seakan-akan anak tunggalmu meninggal. Lakukanlah itu karena yang membinasakan datang melawan kita dengan segera. Hai Yeremia, aku telah membuat engkau seperti penguji logam. Engkau akan menguji umatku dan memperhatikan cara hidupnya. Mereka telah melawan aku dan sangat keras kepala. Mereka menfitnah orang. Mereka seperti tembaga dan besi yang berkarat dan kusam. Alat pengembus mengembus dengan kuat dan api semakin panas. Tetapi, hanya cairan timah hitam keluar dari api. Para pekerja hanya membuang-buang waktu untuk membuat perak murni. Demikian juga kejahatan tidak dapat disingkirkan dari umatku. Umatku akan disebut perak yang ditolak. Nama itu diberikan kepada mereka sebab Tuhan tidak menerimanya. selamat menikmati.